Pemirsa pasca pleno tingkat kabupaten yang dilakukan oleh KPU Tanjaparat beberapa waktu lalu. Kini masih berproses, salah satunya masih menunggu proses penetapan dari KPU Provinsi Jambi dengan harapan berjalan sukses dan aman tanpa kendala apapun. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua KPU Tanjaparat, EMRO. Beberapa waktu lalu, KPU Tanjaparat telah menyerahkan hasil pleno tingkat kabupaten kepada KPU Provinsi Jambi. Namun kini proses cukup panjang, salah satunya menunggu proses penetapan dari KPU Provinsi Jambi. Dari hasil pleno tingkat kabupaten, sejauh ini proses cukup aman tanpa terkendala apapun. Bahkan para saksi dari partai sejauh ini menerima proses perolehan penghitungan surat suara di tingkat kabupaten. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanjaparat, EMRO, membenarkan sejauh ini pihaknya masih menunggu tahapan penetapan dari KPU Provinsi Jambi. Jadi sekarang untuk tahapan kita, seolah-olah kita sudah pleno terbuka tingkat kabupaten, sudah kita disambilkan, dan sekarang kita untuk menunggu masih jadwal tahapan untuk di pleno terbuka di tingkat provinsi, yang mana insya Allah jadwalnya itu provinsi dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Ada masalah sama proses tahapan kemarin? Alhamdulillah, kita tidak ada permasalahan, kita berjalan lancar. Proses kemarin, pleno di tingkat kabupaten. Nah, dan setelah Pilpres ini kan ada pemilih selanjutnya, Pilbuk dengan Pilbuk, itu proses yang kita lewatkan PR ini apa itu? Ya, kalau untuk tahapan pemilihan ya, pemilihan kepala daerah itu kita sudah, ini ya sudah jalan ya Januari kemarin juga sudah mulai terkait dengan rencana penyusunan program penanggaran, dan sekarang kita sudah masuk dengan pemerintahuan dan pendaftaran kemantau pemilihan, di mana dari ruakunya dari 1.7 kebuali sampai dengan 16.8 kebuali. Lebih lanjut, terus menambahkan, hingga saat proses yang cukup panjang ini, dirinya optimis berbagai tahapan yang dilakukan KPU yang ia pimpin, dipastikan berjalan sesuai regulasi PKPU. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!